ini adalah ruang-ruang praktek kalau mau gua ya coba kita tulisin ke bagian sana disini banyak banget kayak pakaian-pakaian anak kecil cuy merinding gua sumpah merinding parah permisi Astagfirullahaladzim ya Allah halo siapa kalian gua ngedenger sesuatu gila gua ngedenger sesuatu men seperti kayak dijeritakan anak kecil gitu banyak kayak mainan-mainan gitu teman-teman permisi sumpah ini serem banget ini bangun apa ini kayak daugur stafur aja gua ngedenger sesuatu jelas gua ngedenger sesuatu halo nakama ya di video kali ini aku berada di kota Sorabaya teman-teman yang bakal aku explore adalah rumah dokter Edward Armardo ya teman-teman dan itu adalah dokter yang mengarborsi ribuan janin dan denger-denger itu hampir ada 2000 janin teman-teman yang diaborsi dokter Edward Armardo itu dan tempat ini gua direkomendasikan oleh wisata mistis dan Intan dan Mika kalian boleh dong kepoin channel mereka teman-teman dan mungkin kita langsung telusurin ke bagian sini dulu deh dan kondisinya di rumah ini cukup-cukup kayak hancur parah dan berantakan banget ya teman-teman ya dulunya tempat ini sempet viral banget dan sampai masyarakat pun gempar deh dengan info-info yang katanya ya di sini adalah tempat aborsi ilegal tapi denger-denger sih teman-teman ya ribuan janin itu dikuburkan di halaman rumah ini men wow gokil parah nggak sih jadi kondisinya sudah seperti kayak gini berarti yang tadi aku injek adalah kuburan anak kecil yang diaborsi oleh dokter itu wow gokil parah nggak sih teman-teman ya jadi kota Sorabaya sedang diguyur hujan tadi kebetulan ini basah banget dan uh gokil dingin banget deh coba kita telusurin ke bagian sini dulu deh teman-teman cukup mengerikan banget nggak sih ini ini siang loh apalagi malam ya nggak ini seperti kayak gerbang gitu cuman kita lihat dulu ke bagian sini dulu deh teman-teman ya kebetulan lokasi ini dia pinggir jalan jadi sedikit berisik banget ya teman-teman ya kita abaikan dan kita fokus untuk telusurin di rumah dokter Edward Armado yang disebut-sebut adalah raja aborsi di kota Surabaya men wow gokil nggak sih dan disana juga ada kayak berapa ruangan juga ya jadi gue banyak-banyak terima kasih sama Kak Intan and Mika sama wisata mistis yang rekomendasikan tempat ini juga ya dan kalian boleh dong di subscribe dan boleh di follow-follow juga tiktok mereka ya teman-teman ya dan ini ini kemana sih coba kita telusurin dulu deh wow gokil men ini luas banget tuh sampai ke sana loh ya mungkin kita skip dulu kita telusurin ke bagian rumah ini dulu deh di dalam dulu gitu dan ini ada tulisan apa ini perhatikan dan sebenernya ini nggak tahu rungan apa coba kita telusurin dulu wow kita masuk-masuk aja deh teman-teman kita cari jalan dulu deh ini cukup puas banget deh wow permisi wow gila men kok merinding gue ya ya ternyata rumah ini berlantai dua deh ada lemari juga wow gokil ini sumpah luas banget men wow dokter Edward Armado yang disebut adalah raja aborsi di kota Surabaya teman-teman dan disini ada meja-meja dan ya cukup merinding parah di tempat ini dan kalian bayangin 2000 janin di aborsi oleh dokter Edward Armado di kota Surabaya seperti kayak gini teman-teman dan kalian bisa lihat dong disini cukup parah banget nggak sih oh disana ada tangga nanti kita bakal masuk deh teman-teman kita telusurin ke bagian depan dulu permisi dan ini banyak banget kayak ruang-ruangan gitu deh meskipun siang tempat ini serem banget loh serius oh ruangannya banyak kayak berkas-berkas di tempat ini cuy bayangin aja sih 2000 janin di aborsi oleh dokter Edward Armado yang memang begitu tega ya teman-teman ya oh gokil men ada beberapa sofa di tempat ini dan ini mungkin adalah ruang tamunya gitu dan disini ada tanggal nggak tahu nih oh gila men disini ada kalender yang bertulisan disini 2008 ya mungkin terakhir ya disini teman-teman 2008 oh cukup banyak banget ya maksudnya cukup lama banget gitu loh gila nggak sih kita langsung telusurin kembali teman-teman dokter Edward Armado dia disebut adalah raja aborsi di kota Surabaya men itu banyak banget konten kreator yang pernah explore di bagian tempat ini gitu dan disini adalah kayak loker-loker gitu mungkin berkas-berkas gitu ya teman-teman ya ini cukup serem banget tau ya jadi teman-teman gua terima kasih sama wisata mistis dan Intan NBK yang telah rekomendasikan tempat ini rumah dokter Edward Armado yang disebut adalah raja aborsi di kota Surabaya teman-teman gokil parah nggak sih dan kita langsung ke bagian sana teman-teman jujur men tempat ini dia berlantai dua gitu dan ada satu ruangan yang bakal aku masukin coba kita masuk deh ya kita coba ototelusurin ke bagian sini deh dan yang gua takutin adalah binatang doang teman-teman ya oh gila men ini bisa jadi adalah ruangan praktek deh iya nggak sih oh kita abaikan aja deh dan kita oh disini ada tangga nih cuman dia roboh teman-teman dan disini banyak banget kayak ruangan-ruangan yang memang cukup kotor ada beberapa lemari yang memang cukup tua banget deh dan kita bakal ke bagian sana teman-teman permisi ya yang gua takutin disini ada UDGJ doang sih permisi wow gokil ini luas banget men tadi aku ngeliat kalender itu dia 2008 ya 2008 tempat ini terakhir ya terakhir dipakai kali ya teman-teman ya dan ini gila men tangganya super mewah banget wah ini sampingnya nih dan kita coba untuk telusurin dulu deh wow parah-parah ini kamar mandingnya masih bagus cuman baunya busuk banget di tempat ini dan ini juju-juju luasnya nggak tahu nih karena luas banget men banyak kayak barang-barangnya yang memang ditinggalin oleh dokter Edward itu Edward Armado wow itu mungkin orang-orang luar kali ya ya nggak penting banget deh aku disini cuman explore teman-teman nanti aku bakal naik ke dalam teman-teman tapi kita telusurin ke bagian sini dulu dan di bagian sana cu sumpah gila ini luas banget men wah apa ini coba kita kesini dulu ya ini mungkin bawa obat serius bawa obat ya ini rumah dan dijadikan tempat praktek juga ya serius gue bawa obat main Astagfirullahaladzim Allah masyarakat Syedina Muhammad permisi halo wow ini panjang banget guys sumpah ini bener-bener serem tau bau obat banget men disini wah ini adalah ruang-ruang praktek kalau mau gue ya coba kita telusurin ke bagian sana disini banyak banget kayak pakaian-pakaian anak kecil cuy berinding gue sumpah berinding parah permisi Astagfirullahaladzim ya Allah halo siapa kalian gue ngedenger sesuatu gila gue ngedenger sesuatu men seperti kayak dijeritan anak kecil gitu banyak kayak mainan-mainan gitu temen-temen permisi sumpah ini serem banget ini ruang-ruang ini ruang-ruang apa ini kayak dapur stofurujim gue ngedenger sesuatu jelas gue ngedenger sesuatu wow wow gokil man ini serem parah wah ini satu rumah terus dijadikan kayak ruang praktek gitu deh serius serius dan kita coba ke bagian sana lagi dan ini kamar mandi abaikan dan ini oh men ini bikin gue merinding parah serius ini ruang apa sih kok kok gue kok merinding ya serius gue merinding parah men kamar dia kasurnya men wuh serem gue serius serem banget dan disini ada kalender 2007 ya yang bener yang mana nih ya ya kita mungkin langsung lewat dari sini aja deh teman-teman dan rumah ini dia berlantai 2 ya nanti kita bakalan naik sumpah ini banyak banget kayak ruang-ruang yang memang apa ya luas banget cuy lihat wah ini mungkin garansi mobil ya sebenernya disitu ada taman cuma dia ketutup gitu ya ini adalah tempat garansi mobil yang banyak banget kayak ban-ban di tempat ini men dan kita lanjut eksplor lagi gue dari tadi kayak ngecium dan tadi gue juga sempet ngedenger kayak jeritan anak kecil gitu wow cukup serem banget dan kita mungkin langsung ke bagian lantai atasnya bodo amat deh ada suara ada suara bodo amat kita langsung naik ke lantai keduanya teman-teman dan coba kita ke bagian sini dulu deh gue juga kayak merasa banyak kaca yang pecah jadi gue sedikit serem banget men tadi aku ngeliat ngeliat itu bulan kalender itu 2008 terus tadi aku juga ngeliat 2007 itu yang bener yang mana tuh ini kita udah di lantai keduanya ini mungkin adalah tempat-tempat rapat atau tempat meeting gitu ya teman-teman ya ya jadi disini ada kayak berapa sofa juga ada di gua ngedenger sih jelas banget serius apaikan deh wow masih kayak banyak berkas-berkas di tempat seperti kayak gini diskette ya ada diskette juga ini ruang kenapa sih oh ini kamar mandi ada betaknya juga mewah ini serius mewah banget coba kita ke sana dulu deh gue ini harus hati-hati takut ada kaca yang kena kaki gua di tempat ini ya dan kita coba untuk terusin ke bagian sana teman-teman jadi setiap kamar tuh sama ya jadi kita gak usah terlalu mendetail setiap kamarnya dan ini adalah bagian dapur di lantai keduanya men seperti kayak gini oh ada tangga lagi parah luas banget men dan kita coba untuk terusin ke bagian sini deh disini hancur parah ya jadi rumah terus dijadikan ruang praktek juga di tempat ini kalian kebayang gak sih 2000 janin di aborsi oleh dokter Edward dan sebenernya tempat ini adalah nomor satu paling angker ya paling angker di kota Surabaya teman-teman ya mungkin kita gak usah terlalu masuk-masuk gitu deh mungkin seperti kayak gitu doang wuh banyak-banyak banget nih parah ya kita langsung tinggalin dan kita langsung ekspor kembali cari ruangannya belum kita masukin teman-teman kita lewat dari sini aja deh wuh 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 gila gak sih ya kita gak usah kesana deh kayak gitu-gitu doang sih teman-teman ya ya kita tinggalin kita langsung turun kembali teman-teman itu teman-teman Jujur sih tempat ini memang luas banget ya keren cuman keren banget ya kita langsung keluar aja deh Karena tempat ini semua sudah aku telusurin Dan jujur tempat ini adalah paling seram di kota Surabaya Menurut gue cuy, sumpah Dan kita langsung ke depan lagi Dan tadi lewat mana ya, gue sedikit lupa deh Bukan, bukan lewat sini ya Ya kan, gue sedikit lupakan Oh iya, lewat sini nih Oh, merinding gue Sumpah, merinding parah Dan kita langsung keluar aja Lihat dari sini Ini kita keluar dari garansi mobil ya Gila, gue tadi sebut playset Ya, kita sudah keluar langsung mendengar suara mobil Dan di sini kayak bau Aduh, bau kotoran banget ya teman-teman ya Ya, jadi kayak gini doang sih Tadi kita sudah ke bagian sana Ya, jadi gue akhirin aja video vlog pada siang hari ini Di kota Surabaya Ya teman-teman, dan ini adalah rumah Dr. Edward Armado Yang disebut adalah Raja Aborsi di kota Surabaya Dan katanya puluhan atau ribuan janin dia terkubur di halaman ini Itu entah dimana halamannya Yang pastinya denger-denger Dia ribuan janin itu dikubur di tempat halaman Katanya gitu Ya, jadi gitu aja teman-teman ya Dan gue Abimanyu dari Banten Dan pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kalian Ayo dong support channel aku terus Dengan cara di like, di share Di komen, dan di subscribe ya teman-teman Dan kalian juga boleh dong Subscribe channelnya Intan & Mika Dan Wisata Misis teman-teman Jadi gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semua ya Bye